Terima kasih. Terima kasih. Dan bisa dibayangkan maksud Iki selain kena hujan, panas, perjalanan yang jauh, dan engkong harus melakukan hal itu setiap hari, berkeliling, membawa sepeda, dan belum tentu keuntungan pun dapatnya seberapa di hari itu. Dan Iki cukup salut. Dan ini harapkan engkong selalu diberikan kesehatan. Kalau pakai hujan, pakai begini tetap kehujanan dong. Enggak kan ini balik-baliknya enggak. Terus kalau misalkan punya keuntungan lebih, punya rejeki lebih, biasanya itu punya keinginan buat... Dan yang membuat Iki bangga adalah Pak Sukri itu orangnya benar-benar bersih. Dalam artian bersih pikiran apapun itu, tidak ada mempunyai rasa dengki, apapun itu. Jadi itu yang menurut saya, yang membuat Pak Sukri bisa mensyukuri segala sesuatu. Dan Alhamdulillah selalu diberikan jalan oleh Allah. Semoga apapun yang dilakuin sama kakek itu berkat, 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 orang-orangnya. Dan yang pasti mah bekal buat di akhirat nantinya. Kita kalau amal, kayaknya Allah langsung bayar kontan. Amin. Eh Kong, ini tuh udah sore bentar lagi kan mau buka. Iki kalau izin main ke rumah boleh? Boleh ke rumah, rumah boleh. Gak apa-apa, kita buka bareng di sana. Anak yang betulin, Bang Kong. Iya, gak apa-apa. Boleh gak? Boleh. Cuman jujurnya digelar. Gak apa-apa. Ya? Iya, ya Allah. Yaudah, rapi-rapi. Jadi Iki sekarang mau, udah minta izin kalau mau buka bareng di rumahnya Angkong. Saya mau prepare dulu, abis ini kita buka bareng. Berarti, Ibu ini anaknya dari Angkong ya? Hati. Namannya? Endang. Berarti, Angkong itu tinggal di sini sama siapa aja kalau beritahu? Saya, abis ini anak. Nah kalau menurut Ibu, Angkong itu orangnya kayak gimana? Tua yang baik, orang jawa, gak pernah pinjam yang siapa-siapa. Iya, selalu. Kerja, ya dagang, dagang. Walaupun sakit, tetap dagang. Ngeliat umur Angkong kan udah cukup tua, dan memang sudah seharusnya buat istirahat di rumah. Sempet gak ada kepikiran buat ngelarang, udahlah Angkong gimana ini? Udah, pernah waktu kemarin sakit. Ada kali kemingguan kok ya? Kayak kecapean. Kecapean. Seminggu, pas di balik ke puskesmas, saya kasih Rp50.000, mau ke puskesmas sebentar jalan. Udah sembuh, siangnya berangkat lagi, dagang. Saya bilang, istirahat dong, jangan dagang. Tetap dagang. Dapat kemalalah, dia satu, nyari juit buat cucunya yang paling bontot. Anak saya kecil, SMP. Berarti kalau ibu itu sehari-harinya kerja atau? Enggak, di rumah. Kalau di rumah sana? Jualan gorengan. Kadang-kadang juga ngurusin frek, baju-baju tidur. Oh, gitu. Berarti sekalian ngurus anak-anak gitu. Iya, sama bapanya dari 2010. Tinggal di rumah ini itu udah berapa lama? Dari kecil. Oh, alhamdulillahnya berarti ini rumah sendiri? Rumah mertuannya bapak. Alhamdulillah. Terus berarti kalau tidur biasanya di mana? Saya disuruh, di mana? Di mana? Enggak. Tanpa alas gitu? Enggak, ada yang beliin. Kemarin. Maksudnya ini aja. Kasian dong. Tiker-tiker. Tiker-tiker. Kalau ibuminya di? Di mana? Oh, ada di sana. Oh, anak-anak. Enggak ada di sini. Oh, iya? Terus, engkau pernah ada pengalaman buruk? Enggak itu kemana-mana harus bawa sepeda sendiri. Pernah, di serabat sama mobil, kabur. Orang yang pada keluar, orang main apa? Yang bola basket, apa yang main? Puksel. Iya, kali. Puksel. Keluar semua apaan kok? Orangnya kabur. Ya, emang resikinya gitu, omlah. Kita jalanin aja. Enggak pernah ini. Kalau bersulaf, Allah tambah keser. Nangkong udah kelasin aja lah, itu kita bergantian. Daripada dendam atau awan. Tapi setiap hari tidur di tempat kayak gitu? Inanya enggak sakit badan? Udah biasa. Kalau sakit, beras kencur sama Pertus. Enggak banyak, udah. Itu sarapan ibu buat Nungkong nih? Ya kalau bisa sih, jangan datang lagi. Ya kita kan. Bisa di rumah. Istirahat. Ya banyak di rumah, cuman kita terbunuh. Ada di depan kan saya pakaian tramit, mukas-mukas. Supaya dibak jualan, gitu loh. Nangkong, ini kebetulan Iki sama tim Berbagi Rizki kan biar tidurnya enak. Tengkong ini sawah aja. Ya Allah. Ini buat siapa nih? Buat Nungkong dari Berbagi Rizki. Gimana deh ya? Biar bisa tidurnya, biar empuk di sini. Iki jujur, Iki sempat tadi sedih banget. Di saat Iki nanya, Oke kalau hujan, kakek gimana jualan? Dan Iki sempat, maksudnya sempat, ya dan itu cuman beralaskan, cuman plastik. Dan ini jas hujan, jadi nanti kalau hujan lagi pake udah aman. Sampai kepala-kepala aman. Nih, gak apa-apa ini jas hujan. Kalau hujan nanti, iya. Iya, gak apa-apa. Yang penting mah bermanfaat. Di sini Iki bisa melihat kembali, cara mengaplikasian Berbagi itu tidak harus dengan materi. Seperti halnya, Kong Supri memperlihatkan bahwa Berbagi itu, dengan cara membahagiakan orang di sekitar, dengan cara berbagi, hal sederhana untuk orang-orang di sekitar. Tapi ini izin buka bareng di sini, gak apa-apa. Nah, buat semuanya, terima kasih banyak buat hari ini. Jujur, Iki seneng banget dan Iki bahagia, karena banyak pelajaran yang bisa Iki ambil, pengalaman, pelajaran, dan semoga bisa jadi gambaran lebih baik buat kehidupannya. Amin. Terima kasih. Ayokong, kita nunggu azan berarti ya. Alhamdulillah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.